Yang paling diinginkan oleh si narsistik dalam suatu hubungan? Jawabannya cukup sederhana. Kontrol! 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 Mereka hanya peduli mengambil apa yang mereka bisa ambil dari Anda dan meninggalkan Anda tanpa apa-apa. Oleh karena itu, si narsistik memiliki harapan yang tinggi dari orang-orang dalam hidup mereka dan mereka juga merasa berhak untuk mendapat lebih banyak dari orang di sekitar mereka daripada yang seharusnya. Jadi, orang-orang yang memiliki batasan mengganggu mereka dan mereka selalu berusaha untuk mendobrak batasan tersebut. Si narsistik adalah tentang penaklukan, mereka membenci individualitas, kemandirian, dan kepercayaan diri yang dimiliki orang lain. Pada dasarnya, hubungan ideal untuk seorang narsistik adalah di mana mereka memiliki kekuasaan atau kendali atas orang lain. Sebuah hubungan di mana si narsistik dapat memiliki cara mereka dan memiliki seseorang yang bersedia menanggung kebohongan, perselingkuhan, penganiayaan, penghinaan, manipulasi, dan banyak lagi. Si narsistik menginginkan hubungan di mana orang tersebut tidak memiliki batasan atau tuntutan emosional karena si narsistik menginginkan jenis hubungan di mana satu-satunya orang yang memiliki aturan adalah mereka dan orang lain hanya perlu mematuhi dan memenuhi setiap keinginan dan kemauan mereka. Si narsistik menginginkan jenis hubungan di mana orang tersebut tidak berbicara kecuali mereka diajak bicara. Seseorang yang selalu memuji dan setuju dengan si narsistik dalam segala hal. Juga, si narsistik menginginkan jenis hubungan di mana mereka memutuskan dengan siapa Anda menghabiskan waktu, di mana, dan kapan. Mereka ingin menjadi otoritas terakhir dalam semua keputusan dalam hidup Anda. Mereka ingin Anda menghormati dan menuruti mereka, juga selalu mempertimbangkan mereka dalam semua yang Anda lakukan. Si narsistik menginginkan hubungan di mana itu semua tentang mereka dan apa yang mereka inginkan. Sebuah hubungan yang berputar di sekitar mereka. Tetapi yang lebih penting, hubungan di mana si narsistik tidak harus melakukan usaha apapun tetapi menuai semua manfaat dari persahabatan dan kesetiaan orang lain. Hubungan dapat membangun atau menghancurkan seseorang, tetapi dalam hal memiliki hubungan dengan si narsistik, Anda perlu tahu bahwa hubungan dengan si narsistik cenderung berakhir buruk. Satu-satunya cara agar suatu hubungan bisa berhasil dengan seorang narsistik adalah jika Anda memilih untuk menjadi keset bagi mereka dan tahan dengan perilaku buruk mereka. Anda perlu tahu bahwa hubungan apapun yang Anda miliki dengan si narsistik, itu tidak akan sehat atau tidak ada timbal balik. Anda akan lebih sering berakhir menjadi orang yang berkompromi, tunduk, kehabisan waktu, energi, dan sumber daya Anda karena jenis hubungan yang diinginkan si narsistik adalah hubungan yang memungkinkan mereka memiliki kendali tak terbatas. Terima kasih telah menonton!